Pertugas tim unit narkoba Polsek Tambora, Jakarta Barat langsung menyergap seorang pemuda usai mendapatkan sebuah paket pengiriman barang dari jasa ojek online di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Saat dilakukan penggeledahan, Dede Muhtar alias Dede memiliki satu paket sedang sabu yang dibungkus plastik hitam dan dimasukkan ke dalam sepasang sepatu. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku barang bukti narkoba sabu seberat 100 gram lebih tersebut didapatnya dari seorang rakannya berinisial R yang masih mendegam di salah satu lembaga pemasyarakatan di Jakarta. Barusan kita mengamankan seorang laki-laki dengan inisial DM diduga melaksanakan peredaran narkotika jenis sabu dimana yang bersangkutan itu dari hasil interogasi sementara mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 100 graman lebih dari seseorang warga binaan yang ada di salah satu lapas di Jakarta dengan inisial R. Bagaimana modus jam mengedarkannya? Dari hasil interogasi sementara, tersangka telah puluhan kali melaksanakan atau mengedarkan narkotika jenis sabu dimana salah satu diantaranya menggunakan jasa pengiriman ojek online. Dari hasil interogasi, profesi tersangka adalah sebagai nelayan di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara namun karena terdampak situasi pandemi untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya setahun terakhir ini yang bersangkutan nyambi bekerja sebagai pengedar sabu. Kini pelaku terjerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!